Dalam beberapa tahun terakhir ini, negara-negara di Amerika Latin telah secara aktif meningkatkan hubungan ekonomi dan diplomatik dengan China Dengan kata lain, mereka telah menjauhkan diri dari Amerika Serikat Sebagian besar negara di Amerika Latin telah bergabung dengan prakarsa sabuk dan jalan China yang mengupayakan peningkatan pembangunan infrastruktur dan meraih peluang baru Dan di episode kali ini, kita akan membahas bagaimana negara-negara di Amerika Latin jenderung lebih memilih bekerjasama dengan China daripada Amerika Serikat Dan bagaimana dampak dari pembangunan sabuk dan jalan telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi penduduk di wilayah tersebut Untuk memahami dinamika yang berkembang antara China dan negara-negara di Amerika Latin, kita akan coba memahami konteks sejarahnya Selama beberapa dekade, Amerika Serikat telah menjadi kekuatan dominan di wilayah ini Negara ini sangat mempengaruhi dalam urusan politik, ekonomi, dan budaya Tetapi Amerika Latin telah secara tegas menyatakan kemerdekaannya dan membentuk aliansi regional Dan kebangkitan China yang muncul sebagai kekuatan global telah membuat negara-negara di Amerika Latin mempunyai mitra alternatif lain China menawarkan investasi yang signifikan, pertukaran teknologi, dan juga kesetaraan Inisiatif sabuk dan jalan yang dilucurkan oleh Tiongkok sejak tahun 2013 Bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan kerjasama antar negara di sepanjang rute perjalanan jalur sutrakuno Amerika Latin dengan sumber dayanya yang besar dan potensi pertumbuhannya sangat berminat untuk bergabung dengan proyek ambisius ini Dan pembangunan infrastruktur adalah salah satu aspek terpenting dari keterlibatan China di Amerika Latin Mulai dari jalan raya, jembatan, kereta api, hingga pelabuhan Perusahaan China bekerja secara aktif meningkatkan konektivitas dan prospek ekonomi di kawasan Misalnya di negara Chile, perusahaan-perusahaan China telah terlibat dalam peningkatan dan pemeliharaan beberapa jalan tersibuk di negara ini Termasuk pelebaran jalan, perbaikan jembatan, dan modernisasi jalan tol dengan sistem elektronik Kemitraan yang saling menguntungkan ini telah memberikan banyak manfaat bagi kedua negara Di Bolivia, China mengejarkan proyek jembatan jalan raya sepanjang 160 km Untuk menggantikan jembatan tua yang rusak yang sangat membahayakan penduduk setempat Jembatan baru ini akan memungkinkan penyeberangan yang lebih aman, lebih nyaman, lebih cepat, dan konektivitas yang lebih baik di dalam negeri Yang tidak lagi harus mempertaruhkan nyawa mereka karena menggunakan jembatan yang tidak aman Direktur infrastruktur KPMG Chile, Rodolfo Eseveria, mengatakan bahwa inisiatif sabuk dan jalan menawarkan banyak peluang untuk mencapai tujuan ini Beliau juga mencatatkan bahwa sebagian besar proyek BRI bertujuan untuk meningkatkan konektivitas regional dan antar wilayah Menambah valu bagi kawasan dan mendorong peluang baru untuk pertumbuhan Pembangunan infrastruktur di bawah prakarsa sabuk dan jalan memiliki efek transformatif di Amerika Latin Dan mengantarkan ke era baru kemajuan dan konektivitas untuk kawasan tersebut Energi terbarukan telah menjadi titik fokus kemitraan antara China dan Amerika Latin Dengan tujuan bersama untuk mengurangi emisi karbon dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan Seperti di Argentina, proyek tenaga surya Colcherry telah menjadi contoh keberhasilan dari kolaborasi Tiangkok Argentina Ini adalah salah satu pembangkit lisik tenaga surya terbesar di Amerika Latin dengan kapasitas sekitar 300 megawatt Proyek ini tidak hanya memperkuat kapasitas energi terbarukan Argentina Tetapi juga menciptakan ribuan lapangan pekerjaan bagi pekerja lokal Di Brazil, Godwin yang merupakan produsen turbin angin China Telah membuat terobosan signifikan karena memasuk turbin untuk beberapa proyek ladang angin Yang meningkatkan kapasitas energi angin Brazil Sekaligus mengurangi ketergantungan negara ini pada bahan bakar fosil Proyek-proyek ini juga telah berkontribusi pada ekonomi lokal Dengan menciptakan peluang pekerjaan dan mendorong peningkatan teknologi di sektor energi terbarukan Ecuador juga telah merasakan hasil dari kolaborasi besar dengan China di sektor energi air Pembangunan pembangkit lisik tenaga air Coca-Cola Sinclair Yang merupakan PLTA terbesar di negara ini Proyek ini telah meningkatkan produksi listrik Ecuador Dan telah mengurangi ketergantungan negara ini pada bahan bakar fosil impor Dari serangkaian proyek ini, China dan Amerika Latin telah secara bersama-sama membentuk masa depan yang berkelanjutan Menciptakan ribuan lapangan pekerjaan baru Mengurangi beban emisi karbon Serta mempromosikan energi bersih untuk generasi yang akan datang Seiring semakin meluasai inisiatif sabuk dan jalan China Begitu juga dengan cakupannya, jalur sutra digital adalah jalan ambisius yang bertujuan Untuk menjembatani kesenjangan digital di Amerika Latin Dengan menyediakan teknologi tinggi dan mendorong inovasi digital Huawei, pemimpin global dalam teknologi 5G Telah memainkan peran penting dalam menghadirkan internet ultra cepat di Amerika Latin Negara-negara seperti Chile, Peru, Brazil, Argentina, dan Colombia Semua negara ini telah bermitra dengan Huawei untuk membangun jaringan 5G mereka Di Brazil, Huawei telah berkolaborasi dengan universitas dan lembaga penelitian lokal Untuk membuka laboratorium dan pusat latihan bersama Guna meningkatkan kemampuan teknologi Brazil Huawei juga telah mengubah kota Curitiba di Brazil menjadi kota cerdas 5G Proyek ini berfokus pada peningkatan kehidupan sehari-hari penduduk Melalui solusi inovatif di berbagai bidang seperti transportasi, perawatan kesehatan, dan keselamatan publik Proyek Curitiba diwacanakan sebagai proyek model untuk kota-kota Amerika Latin lainnya Yang ingin memanfaatkan kekuatan teknologi 5G untuk pembangunan perkotaan Di Meksiko, Huawei telah bekerjasama dengan pemerintah Meksiko Untuk membangun jaringan wifi publik terbesar di Amerika Latin Ini memberikan akses internet bagi jutaan orang dan menjembatani kesenjangan digital Inisiatif seperti ini sangat penting untuk memperluas akses digital ke komunitas Yang selama ini kurang terlayani, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Huawei dan China Unicom juga memimpin pembangunan jaringan telekomunikasi bawah laut Yang menghubungkan Amerika Selatan, Afrika, dan Eropa Jaringan ini juga menghubungkan Brazil ke Afrika Dan telah meningkatkan kapasitas transmisi data antarbenua Dan memfasilitasi kolaborasi internasional Melalui jalur sutra digital ini, Tiongkok dan Amerika Latin Merangkuk revolusi digital dan memperlayakan jutaan orang Dengan peluang baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi Salah satu manfaat paling nyata dari kerjasama BRI adalah Peciptaan lapangan kerja baru bagi penduduk lokal Mulai dari pembangunan infrastruktur, energi hingga teknologi digital Proyek-proyek ini telah menghasilkan peluang kerja bagi ribuan penduduk setempat Masuknya investasi China juga merangsang pertumbuhan ekonomi di banyak sektor Mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan tarap hidup Tidak hanya itu saja, proyek BRI juga mendekankan pada bidang pendidikan dan pengembangan keterampilan Yang secara langsung sangat bermanfaat bagi tenaga kerja lokal Seperti pusat pelatihan Huawei di Brazil Di sini individu dibekali dengan pengetahuan dan keahlian yang mereka butuhkan untuk memasuki industri digital Dengan berinvestasi pada sumber daya manusia Proyek ini telah meletakkan dasar untuk pertumbuhan dan inovasi jangka panjang BRI juga merevolusi layanan kesehatan di Amerika Latin Mulai dari telemedis hingga rumah sakit cerdas Kekuatan teknologi China telah meningkatkan layanan medis dan membuat kemudahan Untuk diakses oleh komunitas terpencil sekalipun Langkah kemajuan ini telah meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan penduduk di wilayah secara keseluruhan Fokus BRI pada konektivitas telah mendorong perdagangan antara China dan Amerika Latin Dan ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan Amerika Latin kini mendapat akses ke pasar China yang luas China juga telah mengamankan komoditas dan sumber daya penting dari wilayah tersebut Peningkatan perdagangan ini diperkirakan akan melampaui 700 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2035 Dan menciptakan masa depan yang lebih sejahtera bagi penduduk Amerika Latin telah mengambil peluang yang ditawarkan oleh proyek BRI China Potensi transformatif yang dimiliki oleh serangkai proyek-proyek ini Mulai dari pengembangan infrastruktur hingga energi terbarukan dan kemajuan teknologi digital Kawasan ini mengalami pertumbuhan dan kemajuan yang signifikan Dan dengan terus bekerjasama, Tiongkok dan Amerika Latin telah menciptakan masa depan bersama yang lebih cerah dan sejahtera Jadi bagaimana menurut Anda? Mengapa negara-negara di Amerika Latin lebih memilih China daripada Amerika Serikat? Silahkan memberikan komentarnya di kolom komentar kami Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya